Selamat datang kembali di tutorial Google AdMob. Nama saya Felicia Handrawan dari tim Google AdMob Indonesia. Hari ini saya akan memandu Anda mempelajari beberapa praktik terbaik yang bisa digunakan saat menerapkan iklan interstisial ke aplikasi Anda. Jika diterapkan dengan benar, iklan interstisial tidak akan mengganggu dan faktanya merupakan opsi buffer terbaik selama waktu pemuatan aplikasi. Dengan menempatkan iklan interstisial di titik-titik dalam aplikasi Anda yang memiliki waktu tunggu, kita bisa mendorong pengguna untuk terus berinteraksi secara konsisten. Kita akan membahas beberapa tips bermanfaat dalam memaksimalkan iklan interstisial, sekaligus menjaga kepuasan dan interaksi pengguna. Sebelum melanjutkan ke pembahasan praktik terbaik untuk iklan interstisial, berikut agenda kita saat ini. Kita akan membahas 4 praktik terbaik. Praktik terbaik pertama adalah menempatkan iklan interstisial kapan saja dalam aplikasi Anda saat ada waktu menunggu yang signifikan. Berikutnya, praktik terbaik kedua adalah mempertimbangkan pembatasan frekuensi. Ketiga, sebaiknya Anda mempersiapkan preloading konten aplikasi. Dan terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kita akan mengakhiri video ini dengan memberikan rekap ulang kebijakan iklan interstisial untuk memastikan Anda memaksimalkan pengalaman iklan interstisial. Iklan interstisial bukanlah format iklan yang mengganggu, dan bahkan bisa menjadi opsi buffer terbaik saat waktu pemuatan aplikasi. Untuk memastikan Anda memaksimalkan iklan interstisial, pastikan Anda memilih untuk opt-in ke semua jenis iklan. Memilih untuk opt-in ke semua jenis iklan yang tersedia akan memberikan keragaman dan dinamika yang lebih besar untuk iklan interstisial. Ini berpotensi menghasilkan rasio pengisian dan ICPM yang lebih besar. Jangan khawatir, kami akan mengingatkan Anda jika Anda hanya memilih satu atau dua jenis iklan. Setelah memahami hal ini, mari kita pelajari empat praktik terbaik saat menggunakan iklan interstisial. Praktik terbaik pertama, Anda harus menempatkan interstisial kapan saja jika ada titik transisi yang alami dalam aplikasi Anda. Sebaiknya, iklan interstisial muncul sebelum halaman jeda, bukan setelah halaman jeda. Halaman jeda seringkali mengharuskan pengguna untuk mengetap tombol berikutnya atau yang setara untuk melanjutkan ke level berikutnya. Dengan demikian, menempatkan iklan setelah tombol berikutnya bisa membuat pengguna terkejut karena pengguna berharap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Menempatkan iklan sebelum tombol lanjutkan atau berikutnya juga akan mengurangi klik iklan yang tidak disengaja dari pengguna saat mencoba mengeklik tombol lanjutkan atau berikutnya. Jika aplikasi mengharuskan pengguna berulang kali mengetap, sebaiknya sertakan jeda setelah level berakhir dan sebelum menampilkan iklan interstisial. Jeda ini bisa dalam bentuk layar pemuatan, layar tunggu, atau status progres. Ini memungkinkan pengguna berhenti mengetap sehingga mengurangi jumlah klik yang tidak disengaja. Di jenis word game, sebaiknya Anda menempatkan iklan interstisial di awal dan di akhir setiap game dan hindari penempatan dalam alur game itu sendiri. Dengan game jenis musik, simulasi, dan kartu, tempatkan iklan interstisial saat transisi game. Pengguna akan merasa berinteraksi dengan waktu idle yang minimal. Ingat, aturan sederhana untuk interstisial adalah mencegah agar iklan interstisial ini tidak membanjiri setiap poin kontak pengguna. Praktik terbaik yang kedua, pertimbangkan pembatasan frekuensi. Berikut adalah praktik terbaik untuk dijalankan. Batasi frekuensi pengguna dalam melihat iklan yang sama. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, namun bisa membantu mencegah saturasi iklan sehingga pengguna tetap berinteraksi dengan iklan di aplikasi Anda. Praktik terbaik ketiga, pastikan Anda melakukan preloading konten aplikasi. Umumnya, trigger iklan bisa mengalami sedikit penundaan saat menerapkan interstisial. Ini biasanya terjadi setelah pengguna memilih tindakan atau action. Memastikan untuk menampilkan iklan interstisial di waktu yang tepat sama pentingnya dengan memastikan pengguna tidak harus menunggu pemuatan iklan interstisial yang lama. Memuat iklan di awal dengan memanggil load at sebelum Anda memanggil show bisa memastikan aplikasi Anda memiliki iklan interstisial yang sepenuhnya sudah dimuat dalam kondisi yang siap ditampilkan pada waktunya. Melakukan preloading iklan interstisial akan memungkinkan Anda menghidari latensi atau delay saat menampilkan iklan kepada pengguna. Praktik terbaik yang terakhir, untuk memastikan Anda memaksimalkan iklan, semua developer wajib mematuhi kebijakan. Salah satu pelanggaran kebijakan yang paling umum saat menerapkan iklan interstisial adalah penayangan iklan di luar lingkungan aplikasi. Iklan di luar konteks ini disebut sebagai outstisial. Beberapa penerapan iklan interstisial telah menyebabkan kebingungan di antara developer terkait apakah mereka telah mematuhi kebijakan atau belum. Jangan khawatir, kami akan memberikan beberapa contoh umum kepada Anda. Contoh pertama, di halaman beranda seluler Anda, pilih aplikasi yang ingin Anda buka dari daftar aplikasi yang diperkecil. Sebelum mengklik aplikasi, iklan interstisial akan muncul sebelum layar game. Pengguna segera menutup iklan, dan tindakan ini akan membawa pengguna kembali ke interface aplikasi atau game. Ini adalah outstisial, karena halaman sebelum interstisial berada di luar interface aplikasi. Contoh kedua, dimulai dari layar aplikasi, dengan mengasumsikan pengguna ingin keluar dari aplikasi, pengguna akan memilih untuk mengeklik tombol keluar dari aplikasi. Iklan interstisial muncul, dan pengguna segera menutup iklan. Setelah itu, pengguna akan dibawa kembali ke halaman beranda seluler mereka. Ini juga merupakan outstisial, karena pengguna tidak lagi menggunakan aplikasi, dan jelas-jelas berada di luar lingkungan aplikasi. Untuk pengalaman iklan interstisial yang optimal, berikut adalah beberapa poin penting. Jangan tertipu dengan kesalahpahaman seperti iklan interstisial adalah format iklan yang mengganggu. Selain itu, pastikan Anda memilih untuk opt-in dalam semua jenis iklan sehingga tidak menurunkan pendapatan Anda. Praktik terbaik pertama, gunakan interstisial di titik transisi yang alami atau titik tunggu dalam aplikasi Anda. Praktik terbaik kedua, pertimbangkan pembatasan frekuensi dengan iklan yang Anda tampilkan untuk mencegah saturasi. Praktik terbaik ketiga, preloading konten aplikasi sehingga tidak ada jeda saat pengguna mengklik iklan. Praktik terbaik yang terakhir, rekap ulang kebijakan iklan interstisial mencegah Anda menayangkan iklan di luar lingkungan aplikasi. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan tutorial Google AdMob. Kami harap Anda bisa mempelajari satu atau dua hal tentang penempatan interstisial, pembatasan frekuensi, preloading iklan, dan menjaga kepatuhan terhadap kebijakan. Namun, sebelum Anda memulai, kami memiliki beberapa referensi lainnya untuk dibagikan agar Anda memperoleh pengalaman interstisial yang sebaik mungkin. Anda bisa menemukan banyak referensi seperti pusat bantuan AdMob dan panduan developer tentang iklan reward di bagian bawah deskripsi. Dan satu hal yang terakhir, pastikan Anda berlangganan ke channel Google AdMob untuk mendapatkan praktik terbaik lainnya dan tips tentang cara mengembangkan aplikasi Anda lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.